bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada insyaallah kita semua selalu dalam keadaan syaitu alhamdulillah pada kesempatan ini kembali lagi kita membuat video tentang tanaman adenium dimana adenium yang ada ini yang saya akan review yaitu adenium obesum yang kita sudah melakukan penyambungan namun dari penyambungannya itu setelah penyambungannya dibawanya tumbuh apa namanya tunas baru sehingga tanaman ini menjadi dua warna jadi dua karakter bunga yang bunga karakter pertama adalah bunga bentuknya seperti ini ini agak mau layu ini paling nanti sore sudah jatuh dan kemudian ada juga karakter yang bunga susun ini bunga susunnya tapi ini tidak sempurna ini agak kurang dan ini bisa dilihat nah ini ya artinya bunga tumpuk atau bunga susun jadi dia bukan cuma satu lapis sampai tiga lapis ya ini ini kurang sempurna tumbuhnya ini bunganya sangat cantik sekali sahabat jadi ada dua karakter bunganya ini dalam satu pohon cabang yang disini adalah cabang yang dilakukan penyambungan dan cabang ini tunasnya tumbuh di bawah saya biarkan akhirnya menjadi dua karakter bunga atau dua macam bunga ya nah ini salah satu tanaman yang kita terus kembangkan yang tentunya pertama nilainya tentu akan naik terus seiring dengan pertumbuhannya menjadi besar dan subur ya nanti seperti itu ini sudah mulai agak besar dan kita selalu melakukan repoting repoting itu apa repoting adalah yaitu pemindahan tanaman dari satu pot ke pot yang lainnya atau dari polybag satu ke polybag yang lain dari polybag kecil ke polybag besar dari pot kecil ke pot yang besar itu repoting ya atau pemindahan lebih jelasnya seperti itu dan kemudian tentu medianya pasti terganti juga dengan sendirinya nah ini kita melakukan biasanya pergantian media ini saya melakukan pergantian media beberapa hari yang lalu sudah cukup lama sebelum keluar bunganya ini ini saya tambahkan kompos dengan apa namanya dengan sekam namun tanahnya biasanya saya gunakan tanah yang di belakang sana ini agak tanah lihat sahabat memang kita disini untuk mencari tanah yang tidak seperti itu hampir tidak ada jadi di daerah khususnya daerah Kalimantan ini tanahnya memang hanya tanah gunung yang sering kita pakai barangkali ada tanah yang di kaki-kaki gunung yang lapisan atas yang sudah campur dengan daunan barangkali sebetulnya kalau itu yang diambil mungkin lebih tidak padat ini sering kita ambil tanah karena kita beli dari mobil biasanya tanah soil soil guys istilahnya ya itu yang digunakan untuk tanaman tapi dicampur dengan kompos beda dengan di barangkali di Sulawesi lebih banyak tanah-tanah yang tidak tanah lihat jadi disini memang keras tanahnya kalau dia kena hujan begitu cepat lembek tapi begitu dia panas kerasnya luar biasa seperti batu oke sahabat sekarang ini saja informasinya barangkali dari saya tentang tanaman adenium review tanaman obesum yang sudah dilakukan penyambungan ya jadi bunganya ini masih lumayan juga rimbun dan ini terus kita akan melakukan nanti pembesaran bonggol ini sudah mulai besar bonggolnya sahabat ya jadi disini kita punya adenium cukup banyak sekali termasuk yang kecil-kecil mungkin kalau seribuan ada ya insyaallah cuma memang agak sedikit kurang saya urus kemarin sore saya sempatkan itu merepoting beberapa macam tanaman itu beberapa polybag jadi saya melakukan repoting karena sudah terlalu padat di tempat yang lama lama sekali tidak dipindah dan ada yang sampai kerdil dan ada juga yang tetap masih subur seperti yang di sebelah sana bisa dilihat berbunga seperti itu sahabat karena hari ini saya kembali lagi ke pasar jualan jadi agak sedikit terbengkalai lagi disini dan kemudian kalau saya pulang di sore hari saya mengurus peternakan jadi terlalu banyak juga pekerjaan dan kemudian ditambah lagi dengan youtube otomatis tentu saya di depan kamera saya juga lebih banyak termasuk mengedit video dan lain sebagainya kira-kira seperti itulah sahabatku oke sahabatku semuanya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati